Intro Halo sahabat stadis Saya Nenek, saya dari Stargy TV Saya lagi ada di bagian Pertama Panggalan Meluwangi Dalam Jabar Fair 2019 Nah disambil saya Ada ketua Ketua dari Pada Hayapro Baik Pak Anwar Sekarang ini buat event apa Di Perahaman Gala Kita mulai Dari Hayapro Apa itu Hayapro Hayapro itu Kita mengajak untuk Promosi Jadi Image orang Kalau kita mengerikan event itu Biasanya untuk keluar Memang hal seperti itu adalah Wajar Dan sangat Untuk para peserta Tapi Ketik balik yang kita tekankan adalah Promosinya Makanya kita sebut Hayapro Kita lupa Berusaha untuk Mengajak Sebuah peserta Untuk Mempromosikan produk Produk Yang ada di Jawa Ini Ini Insya Allah Kemudian Hayapro Baru Begitu Kalau tidak salah Ini Ipan ketiga Iya Kalau tidak salah Kedua atau ketiga Tapi Saya tidak Berpikiran Ini Kita Keberapa Ipan Kita memang Bukan yang terbaik Tapi Insya Allah Kita yang Tersiap Jadi Kita berusaha Menampilkan Kerasi dan Inovasi Kreatifitas dari Anak-anak muda Yang mana Alhamdulillah Saat ini Kita Merekrut Anak-anak muda Yang betul-betul Dia punya Kemampuan Punya skill Kami berusaha Untuk menaruhkan Mereka Ke arah yang Bersama Dimana Kalau kita Lihat Sekarang itu Anak muda Jaman No Bahasanya itu Saya kadang-kadang Ngeri Masya Allah Masya Allah Mereka itu Perlu Wadah Jadi Kreatifitas Inovasi Mereka itu Harus kita Wadahi Nah disini Kami dari Hayapro Berusaha Untuk Merekrut Mereka Jadi Kreatifitas Mereka Inovasi Inovasi Mereka Kami coba Tampung Coba Kami Tularkan Coba Kami Tampung Dengan Menadakan Ipan Makanya Kalau Dilihat Ipan Ini Benar-benar Kolaborasi Ipan Ini Dibuka Alhamdulillah Dengan Tarian khusus Kekas Jawa Barat Musik Arunba Jawa Barat Dan itu Ibu Lihat Dari anak-anak Kecil Dari SD Mereka Udah Kami Lihat Dulu Saya Masih Ingat Waktu Saya Kecil Ada Juga Juara Gaya Dan Lagu Itu Ya Ipon Lihat Men Hilang Kami Dari Hayapro Disamping Produk-produk Jawa Barat Ataupun Luar Jawa Barat Tapi Has Etnik Indonesia Tadi Pak Sekda Bilang Bahwa Ini Semua Harus Dipintongkan Harus Ditampilkan Kita Punya Pesenian Has Daerah Jawa Barat Tapi Kita Tidak Dipintongkan Tidak Ditampilkan Buat Apa Istilahnya Tidak Ada Siar Tidak Tau Bahwa Jawa Barat Punya Ini Jawa Kualit Punya Itu Tapi Kalau Tidak Ada Wadah Seperti Ini Itu Burset Tidak Ada Apapanya Saya Lihat Disini Penuh Ini Dari Mana Aja Ini Alhamdulillah Sekali Lagi Saya Sangat Approach Kepada Rekan Rekan Kepada Semua Kru Penyenggara Ipen Ini Mereka Begitu Kerja Keras Saya Selalu Memotivasi Mereka Bahwa Kita Itu Harus Istiqomah Kerja Keras Dan Keras Kalau Kita Sudah Kerja Keras Kita Sudah Kemudian Jangan Lupa Semua Ini Ada Allah Yang Menaklirkan Semua Ini Hanya Allah Kita Hanya Wajib Berkerja Berusaha Semua Hasil Semuanya Adalah Kaki Dari Allah Apapun Yang Kita Merahkan Ini Semuanya Dari Allah Jadi Jangan Sampai Saya Selalu Menang Anak Kalau Kita Berhasil Kita Jangan Ria Kalau Kita Tidak Berhasil Kita Jangan Berhasil Tidak Ada Jara Saya Memotivasi Mereka Saya Senang Dengan Mereka Kerja Keras Mereka Sangat Jadi Kompak Alhamdulillah Kompak Nah Disini Tidak Bisa Berdiri Sedikit Satu Sama Lain Sering Berhubungan Media Promosi Marketing Ini Media Promosinya Kemana Alhamdulillah Media Promosi Kita Dengan Baligo Media Cetak Media Elektronik Elektronik Apa Elektronik Mungkin Ada PDI AFM Ada Para Muda Terus Juga Ada Satu Lenggit Apa Ya Apa Satu Negeri Terjaya Ya Gitu Ada Kilait Juga Oh Ya Tarbis Juga Ya Kami Juga Terima Kasih Kepada Semua Rekan Baik Media Cetak Terutama Tarbis Ini Telah Mendukung Event Kami Ini Alhamdulillah Pembukaan Menurut Kami Itu Sukses Menurut Kami Tapi Sekali Lagi Kami Bukan Orang Yang Sempurna Saya Tadi Bilang Di Atas Tidak Ada Gading Yang Tak Tak Kami Banyak Sekali Kekurangannya Kami Banyak Kesalahannya Itu Kami Mohon Mahat Kami Merintis Kami Berkawang Tadi Saya Udah Bila Kami Bukan Yang Terbaik Tapi Insya Loh Kami Yang Tersiap Berusaha Yang Lebih Baik Yang Baik 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 Ada Acara Apa Alhamdulillah Ibu Kalau Kita Lihat Acara Kita Pembukaan Kemarin Saya Merapat Ke Ruan Kamil Gubernur Kita Saya Ke Ruang Kerja Kebetulan Beliau Itu Sangat Sangat Sibuk Sekali Dan Beliau Meminta Maaf Karena Tadi Malam Seperti Yang Kita Lihat Beliau Ada Diti Puan Di LJ Terus Hari Ini Beliau Dipanggil Sama RI Satu Di Depok Jadi Beliau Sangat Tapi Beliau Men-support Mendukung Dan Beliau Memberikan Mandat Pada Sekda Pada Pak Iwa Tadi Alhamdulillah Bagaimana Beliau Sangat Respek Dia Sudah Keluar Balik Lagi Malah Malah Dia Saya Akan Support 100% Ya Alhamdulillah Kebetulan Ini Jajarannya Bapak Bisa Lihat Di Lapangan Semua Saya Selain Daripada UMHM Ini Dinas Mana Alhamdulillah Bu Ya Jadi Kita Dinas Itu Ada Dinas Sukagumi Terus Bekasi Terus Juga Kabupaten Terus Disana Ada Dari Kalimantan Ini Dari Solo Dari Kuroda Jadi Event Ini Memang Jabar Fair Tapi Kita Go Public Gitu Kenapa Edukasi Halo sahabat Itulah Akhir Daripada Pembicaraan saya Dengan Pak Anwar Pak Anwar Bayhaki Sebagai Kelaksana Daripada Jabar Fair Saya Saya Neneng Undur Diri Dengan Anwar Bayhaki Masa Kauhi Wabarakatuh Bayhaki Telah MR mod Tengah M Perk ans -